11 Manfaat Traveling Yang Tak Terduga Siapa yang tidak suka jalan-jalan atau traveling? Ya, kegiatan yang satu ini memang memberikan kesenangan tiada dua bagi yang melakukannya. Melakukan traveling, rasa lelah dan stres yang menerpa akibat padatnya aktivitas pun ditambah oleh problematika kehidupan seketika bisa lenyap. Lantas, apa saja sih manfaat traveling utamanya bagi kesehatan tubuh? Manfaat Traveling Yang Tak Diduga-Duga Bagi kebanyakan orang, mungkin termasuk Anda salah satunya, jalan-jalan atau traveling adalah kegiatan yang tak hanya sekedar hobi, namun telah menjelma sebagai sebuah kebutuhan. Anggapan ini tak lepas dari sejumlah manfaat besar yang dibawa oleh aktivitas traveling tersebut. Berikut ini adalah manfaat traveling yang perlu Anda ketahui. Memulihkan Stres Manfaat traveling bagi kesehatan yang terbukti ampuh adalah meredakan stres. Rasa stres memang tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya stres, entah dipicu oleh rutinitas yang terlalu padat maupun masalah yang pernah dihadapi. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu aktivitas yang bisa mengobati stres tersebut, di mana salah satunya adalah traveling atau jalan-jalan. Manfaat hobi traveling yang satu ini bahkan sudah dibuktikan oleh sejumlah penelitian, yang mana dikatakan jika orang-orang yang melakukan traveling merasa lebih bahagia dan tidak stres pasca melakukan kegiatan tersebut. Merawat fungsi organ tubuh Stres menjadi gerbang dari timbulnya masalah pada organ-organ tubuh mulai dari otak hingga jantung sekalipun. Nah, karena traveling efektif untuk mengusir rasa stres, maka secara tidak langsung, traveling turut berperan dalam merawat fungsi organ tubuh tersebut. Di samping itu, manfaat traveling yang satu ini juga tak lepas dari aktivitas traveling yang membuat memaksa tubuh untuk banyak bergerak, terlebih jika traveling yang andal lakoni melibatkan aktivitas fisik yang banyak seperti naik gunung atau pergi ke pantai, yang mana hal tersebut sangat baik untuk kesehatan fungsi organ tubuh. Meminimalisir resiko penyakit Dalam bukunya yang berjudul Travel Effect, A Call to Lead, A Means to Do So, Roger Doe yang tak lain adalah presiden sekaligus CEO dari Asosiasi Travel Amerika Serikat mengungkapkan bahwasannya melakukan traveling bermanfaat untuk meminimalisir resiko penyakit mematikan seperti stroke dan jantung. Pernyataan Doe tersebut bukannya tanpa bukti, dalam penelitian yang melibatkan sekitar 12.000 orang, didapatkan hasil bahwa kelompok partisipan yang melakukan traveling lebih sering memiliki tingkat resiko terkena penyakit stroke dan jantung yang lebih kecil ketimbang mereka yang tidak atau jarang berpergian. Membentuk Postur Tubuh Ideal Siapa sangka, aktivitas traveling juga cukup membantu Anda untuk mendapatkan postur dan berat badan yang ideal. Pasalnya, saat melakukan kegiatan traveling seperti mendaki gunung, berenang di pantai, atau berjalan santai di kebun teh, Anda secara tidak langsung telah berolah raga. Jadi, bagi Anda yang kini sedang merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh yang dimiliki, cobalah untuk memilih jenis traveling yang juga menuntut aktivitas fisik seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Memperbaiki Mood Tidak selamanya Anda berada dalam mood yang baik, bukan? Ada saja hal-hal yang menjadi mood breaker, sangat tidak menyenangkan, bukan? Manfaat traveling bagi kesehatan mental lainnya adalah memperbaiki mood yang buruk tersebut. Survei yang dilakukan oleh Diamond Research International mendapatkan fakta bahwa mereka yang melakukan traveling, mengaku jika moodnya kembali baik setiap kali melakukan perjalanan. Momen Beristirahat Melakukan traveling, baik itu keluar kota, keluar negeri, atau hanya sekedar berkeliling kota, menghasilkan manfaat hobi traveling, yakni sebagai medium untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari yang melelahkan, apalagi sampai menyebabkan Anda kurang tidur. Ketua National Sleep Foundation, Max Hirskowicz, mengatakan bahwa traveling menjadi momentum tepat bagi setiap orang yang memiliki waktu tidur kurang akibat aktivitas kerja yang terlalu padat. Melatih Kemandirian Jika selama ini Anda masih serba bergantung pada orang lain, orang tua misalnya, maka traveling adalah ajang bagi Anda untuk melatih diri agar bisa lebih mandiri. Manfaat traveling yang satu ini akan lebih terasa apabila Anda melakukan solo traveling, yakni bepergian seorang diri mengunjungi destinasi wisata yang telah ditentukan. Kondisi yang memaksa Anda untuk melakukan segala sesuatunya secara mandiri, mulai dari memesan kamar hotel, naik transportasi umum, hingga beritanya pada orang sekitar, secara tidak langsung membentuk pribadi yang mandiri. Melatih Kemampuan Berkomunikasi Apakah selama ini Anda memiliki masalah dalam berkomunikasi? Jika iya, maka salah satu cara terbaik untuk melatih skill komunikasi adalah dengan pergi traveling. Saat jalan-jalan, Anda akan dipaksa untuk banyak berbicara dengan orang lain, seperti saat berada di tempat wisata atau ketika hendak menanyakan jalan kepada warga sekitar. Jangan heran ketika sudah pulang dari liburan, Anda jadi lebih percaya diri dan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menambah Wawasan Traveling akan membawa Anda pada situasi dan lingkungan baru yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Ini menghasilkan manfaat traveling selanjutnya, yakni menambah wawasan Anda terhadap dunia dan kebudayaan baru, yang mana hal tersebut bermanfaat bagi pengembangan diri Anda ke depannya. Menambah Teman Bepergian akan membuat Anda bertemu dengan orang-orang baru, baik itu saat di perjalanan, dari, dan menuju destinasi wisata atau di tempat wisatanya itu sendiri. Ini tentu saja merupakan hal yang positif karena ada kemungkinan Anda akan berkenalan dan akhirnya memiliki teman baru. Di zaman sekarang ini, memiliki banyak relasi sangatlah penting demi pengembangan diri dan karir Anda. Meningkatkan Kreativitas Jangan salah, manfaat traveling bagi kesehatan mental juga termasuk meningkatkan kreativitas lho. Pasca bepergian, otak Anda akan kembali fresh, pun ditambah dengan insight baru yang didapat selama traveling. Hal ini tentu saja akan membuat otak Anda dialiri banyak ide-ide segar yang lantas bisa Anda terapkan di pekerjaan sehingga bisa berdampak pada peningkatan performa Anda sebagai karyawan. Itu dia manfaat traveling yang perlu Anda ketahui. Walaupun traveling kerap menguras kantong, namun melihat manfaat yang dihasilkannya, rasanya tidak ada salahnya untuk Anda setidaknya setahun sekali melakukan aktivitas satu ini. Selamat jalan-jalan! Terima kasih telah menonton!